Intro Transfer Frankie Diong ke Manchester United akan memberikan keuntungan bagi sang gelandang Diong dilaporkan akan mendapatkan gaji yang tinggi bersama setan berah Diong saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou Ia bakal dijual oleh Barcelona karena tim asal Catalu nya itu sedang butuh tambahan uang Setelah perekonomian mereka sedang kelimbung Terkait dengan hal itu, Diong sudah diberi izin untuk berbicara dengan manajemen MU Sang gelandang dilaporkan sedang membahas berapa nilai kontraknya selama bermain di Inggris The Mirror mengklaim bahwa Diong bakal makmur di MU Karena ia mendapatkan gaji yang sangat besar di sana Proses negosiasi antara MU dan Diong diketahui berjalan cukup lancar Sang gelandang akan menerima gaji yang cukup besar Ia akan menerima gaji sebesar 250 ribu pounds per pekan di MU Gaji ini menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi kelima di MU Setelah Cristiano Ronaldo, David De Gea, Jadon Sancho, dan Rafael Varane Menurut laporan tersebut, Diong dan Manchester United juga menyepakati kontrak jangka panjang Diong sepakat untuk dikontrak selama 5 tahun di MU Namun ada kemungkinan durasi ini bertambah dengan klausul perpanjangan kontrak yang masih didiskusikan Namun secara garis besar, masalah kontrak ini sudah hampir selesai Jadi Diong bisa dengan mulus pindah ke Old Trafford Laporan yang beredar menyebut bahwa transfer Diong ke Manchester United sedikit lagi akan selesai Transfer ini diperkirakan akan kelar besok pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang Dimana saat ini MU dan Barcelona masih memfinalisasikan kesepakatan transfer Sang gelandang Selangkah resmi gabung Malaysia, jadi rekrutan pertama Manchester United Fullback kiri, Feyenoord, Rotterdam, Malaysia Selangkah resmi gabung Manchester United Hal itu diungkapkan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano Fabrizio mengatakan, lewat Twitternya, at Fabrizio Romano pada Selasa 28 Juni 2022 Bahwa Setan Merah dan Rotterdam telah menjalin kesepakatan soal transfer Malaysia Kini, keputusan ada di tangan pemain tim nasional Belanda itu Untuk menerima pinangan sang raksasa Liga Inggris atau tidak Rotterdam akan melepas pemain berusia 22 tahun itu ke Old Trafford Dengan harga yang tidak mahal Yakni sebesar 15 juta euro atau 234,6 miliar saja Jumlah tersebut akan ditambah dengan biaya tambahan sejumlah 2 juta euro atau 31,2 miliar Direkrut sepak bola, Feyenoord, Frank Arneson Kabarnya telah mengonfirmasi Manchester United telah sepakat dengan pihaknya soal transfer Malaysia Ia juga menyebut keputusan sekarang ada di tangan sang pemain Jika benar-benar datang, tentu Malaysia bakal menambah kekuatan squad Setan Merah Terutama di posisi back kiri Patut ditunggu apakah Malaysia akan benar-benar hijrah ke Old Trafford atau tidak Hmm, bagaimana menurut kalian? Jika sudah resmi pindah, maka dia akan menjadi rekrutan pertama Eric Ten Hag di Manchester United Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!